What would art be like without emotions, it would be empty, what would our lives be like without emotions, they would be empty of values So a famous classical poet said, we hate and we love, can one tell me why? Caculous, science does not answer why questions Juy, hari ini saya akan membahas teknologi yang bernama OmniHuman 1 Ini adalah salah satu inovasi terbaru di dunia kecerdasan buatan yang nampaknya sedang menjadi sorotan Teknologi ini ditulis dalam paper yang mungkin saja dalam waktu dekat akan dipublish Seperti biasa ya, sebelum kita lanjut, siapkan kopi dulu sambil nyimak video ini ya kan Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel youtube ini agar bisa berkembang Like, share, dan subscribe yang kalian berikan membuat saya semangat dalam membuat konten-konten yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kalian semua OmniHuman 1 ini dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan dibalik platform tiktok Teknologi ini pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan video, baik itu menggunakan prompt atau menggunakan referensi gambar Ya, sama saja seperti halnya AI video generator yang sudah beredar saat ini ya Namun, OmniHuman 1 ini jauh lebih kompleks lagi Prinsip kerjanya menjadi semakin berkembang, di mana kalian bisa menghasilkan video yang jauh lebih kaya dengan menggunakan satu gambar dan audio sebagai inputnya Berbeda dengan teknologi sebelumnya yang hanya fokus pada bagian wajah atau pada bagian tubuh tertentu OmniHuman 1 dapat menghasilkan animasi seluruh tubuh dengan detail yang sangat tinggi Model ini mampu menyingkronkan gerakan tangan, ekspresi wajah, hingga bahasa tubuh dengan suara atau musik secara presisi Jadi, dengan hanya memasukkan satu gambar dan rekaman audio OmniHuman 1 dapat menghasilkan video yang menunjukkan seseorang berbicara, melakukan gesture, bahkan bernyanyi atau memainkan alat musik Ini adalah lompatan besar dalam teknologi AI karena memungkinkan pembuatan konten video berkualitas tinggi Tanpa memerlukan peralatan mahal atau proses syuting yang rumit Gokil ya Oke, biar kalian gak penasaran, sebagai permulaan, saya akan menampilkan dulu kepada kalian sampel yang telah berhasil dibuat oleh OmniHuman 1 Berikut kira-kira hasilnya Terima kasih telah menonton! 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 Menggunakan foto orang lain tanpa izin Atau membuat video palsu Ini dapat menimbulkan masalah hukum dan moral Jelas, itu sangat merugikan bukan? Bayangin aja coba Kalau foto kalian misalnya dipakai oleh orang lain Untuk hal-hal yang bisa merugikan kalian Seperti contoh, foto artis yang mungkin disalahgunakan Untuk mempromosikan situs judi online Atau hal-hal lain yang sifatnya adalah penipuan Dengan hasil yang mengagumkan dari teknologi Omni Human 1 ini Tentunya akan banyak orang yang awam akan terjebak Dan bahkan dirugikan cuy Di samping potensi berbahayanya teknologi tersebut Dari sudut pandang sisi positifnya Omni Human 1 juga bisa digunakan dalam industri hiburan secara langsung Seperti misalnya konser virtual Atau acara streaming Artis dapat menggunakan teknologi ini Untuk membuat avatar digital mereka sendiri Yang dapat ditampilkan di panggung virtual gitu kan Avatar ini dapat bernyanyi, menari, dan berinteraksi dengan penonton secara real time Tentu ini akan menciptakan pengalaman hiburan yang unik dan inovatif Oke ya, jadi gimana menurut pendapat kalian tentang teknologi Omni Human 1 ini cuy? Mari kita bakuhantam pemikiran di kolom komentar ya Mungkin cukup sekian saja video kali ini Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan Sampai bertemu kembali di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya